Belum-belum sudah ada yang naik Oke ada Bang Felik Muslim Bang Muslim Muslim Oke Sebenarnya baru mulai sih Bang Tapi ini gak tau ya Bang kok ini Bang lihat gambar yang di depan itu Bang Iya gak Iya lihat Gambar apa itu Bang Gambar manusia lah Iya Yang ngerti gambar manusia Maksudnya Terima kasih Maksudnya gambar manusia itu sedang apa gitu loh Ini Arah pemikirannya kemana lagi nih Apa yang mau dibahas Apa yang mau dibahas Apa yang mau dibahas Kalau Anda tidak tau apa-apa nanti Ini hanya manusia biasa Bang Artinya hanya mencoba Ngomong-ngomong ini Bang Felik ini namanya kok Felik ini Saya pengen tau ini sejarahnya Bagaimana Anda bersih bernama Felik ini Panjang Bang Enggak usah terjadi Enggak apa-apa ceritakan saja dulu Enggak masalah Gimana ceritanya Ya ini termasuk rahasia juga Karena keberadaan saya dulu Jakarta Perjalanan saya ke Jakarta Bogor Jawa Barat Banyak disitu dikasih Nama Feliks Cuman itu aja Enggak ada yang Mengalapkah Enggak Sejak lahir Islam Sejak lahir udah Islam Oke sejak lahir udah Islam Oke bang Apakah abang ini termasuk orang yang familiar dengan Quran Mas sering membaca Quran atau bagaimana Ya namanya kitab sendiri ya Otomatis lah dibaca Mencoba untuk dipahami itu saja Oh gitu Sama-sama Jadi begini Bang Tema kita kali ini itu Seputar apakah Al-Quran itu melakukan Ini pertanyaan Bang ya Apakah dia itu melakukan penjiplakan terhadap Bible Seperti itu Bang Nah nanti bagian yang mana Tentu saja kan disini sudah sering kita bahas ya Kemarin itu sering membahas Lukas ya kan Terus sekarang ini kita bahas nih Di tema yang berbeda nih Bang Felik Yaitu Yaitu tentang Bagaimana di dalam Bible itu Ada seseorang bernama Gideon ya Gideon ini dia merupakan Seorang hakim lah Ya seorang hakim atau seorang Pemimpin lah seperti itu Dimana dia ini membawa Banyak sekali pasukan Nah lalu kemudian Tuhan itu menguji Ya pasukan-pasukan itu Nanti yang Berapa orang nanti yang ikut berperang Lawan dia Nah cara mengujinya Itu nanti kita bahas lebih dalam Apakah Abang tahu ini Soalnya Muslim kan biasanya kan Baca Quran Bukan mau dipahami Tapi cuma dihapal-hapal aja Bang Felik Gitu kan Gimana apakah anda tahu ini Apakah familiar Waduh kan Waduh Kalau seperti ini Gimana kita Bisa Bisa Pasukannya aja Talut dan jalut ini ya Bang Ah Mantap Oke Kalau seperti ini kan Aku agak gampang Ngomong-ngomong Oke Nah baik ya Bang ya Jadi Kita baca saja Bang ya Kita baca saja Saya sudah siapkan disini Teman-teman ya Tunggu dulu Bang Tunggu dulu Bang Aturannya Nanti ini diskusi Kita ganti-ganti Supaya lebih Kesannya Lebih bagus Beretika Kita ganti-ganti Boleh-boleh Boleh Tapi Tapi apa Nyalakanlah dulu Kamera Bang Felik Saya lagi di kebun ini Tunggu dulu saya nyalakan Tidak masalah Bang Felik Tidak masalah Iya Ini nanti Kalau dilihat Nanti tertarik Makanya Sendamu pakai Tidak masalah Bang Tidak masalah Bang Pelik Yang penting kita santung Tidak menghujat Wah saya nanti Hujat Tendak paling tidak suka Menghujat Iya Silahkan Saya mau cari Lawan debat Yang tidak suka Menghujat Tentunya Nampakkanlah disini Bahwa kita ini Beragama Beretika Bermoral Mantap Mantap sekali Kayak gini Aku senang nih Dengar kayaknya Bang Felik Nah Bang Felik Langsung ku tampilkan saja Ayatnya Bang Felik ya Seperti Ini Kayaknya Tidak adil ini Bang Saya yang tampilkan video saya Sebenarnya Abang sendiri Sembunyi Gimana Coba Boleh Bang Aku tampilkan Cuma nanti Kalau aku tampilkan layarnya Jadi gak kebaca Bang Karena Biar kita sama Ini sebentar Tapi pasti aku tampilkan wajah Bang Sebentar Bang ya Sebentar Bang ya Untuk lady adilnya Kan kita cari Nah nih Kalau seandainya aku tampilkan wajah Bang Nanti ketutup ini gambar Karena ini yang aku bacakan Bang ya Saya mau mirip Bang Suma deh Biar tutup muka Boleh Boleh Tidak masalah Bang Tidak masalah Boleh Pakai masker Boleh Bang Boleh Baik Kita hari ini Pembuktian Apakah Kitab Abang Felik Al-Quran Telah melakukan Plagiatisme Dengan keliru Terhadap Bible Nah ini di kejadian Pasal yang ketujuh Aku bacakan ya Bang ya Kalau Atau Abang yang ingin mau baca Atau saya yang baca Bacalah Saya disini Lagi di kebun Makanya susah ini Saya bacakan Tapi tolong fokus ya Bang ya Tolong fokus kesini Saya bacakan Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Ingat Ini kejadiannya Gideon ya Bang ya Terlalu banyak Rakyat yang bersama-sama Dengan engkau itu Daripada Yang kuhendaki Untuk menyerahkan Orang Median Kedalam tangan mereka Jangan-jangan Orang Israel Memegah-megahkan diri Terhadap aku Sambil berkata Tanganku sendirilah Yang menyelamatkan aku Maka sekarang Serukanlah Kepada rakyat itu Demikian Siapa yang takut Dan gentar Biarlah Ia pulang Enyah dari Pegunungan Gilead Nah kejadiannya ini TKP-nya di Pegunungan Gilead Lalu pulanglah 22 ribu orang Dari rakyat itu Dan tinggallah 10 ribu orang Tetapi Tuhan Berfirman kepada Gideon Masih terlalu banyak Rakyat Suruhlah mereka Turun minum air Perhatikan ini Bang ya Perhatikan Apakah bagian ini Nanti di Jiplak oleh Al-Quran Suruhlah mereka Turun minum air Maka aku akan Menyaring mereka Bagimu di sana Siapa yang Kufirmankan Kepadamu Inilah orang Yang akan pergi Bersama-sama dengan engkau Dialah yang akan pergi Bersama-sama dengan engkau Tetapi Barang siapa Yang kufirmankan Kepadamu Inilah Orang yang Tidak akan pergi Bersama-sama dengan engkau Dialah yang Tidak akan pergi Lalu Sudah saya Bolt warna hijau tebal Bang ya Lalu Gideon Menyuruh rakyat itu Turun minum air Dan Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Barang siapa Yang menghirup air Dengan Dengan Lidahnya Seperti anjing Menjilat Haruslah kau Kumpulkan Tersendiri Demikian juga Semua orang Yang berlutut Minum air Jumlah orang Yang menghirup Dengan Membawa Tangannya Kemulutnya Ada 300 orang Tetapi Yang lain Dari rakyat itu Semuanya Berlutut Minum air Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Dengan Ketiga ratus Orang yang menghirup Itu Akanku Selamatkan Kamu Aku akan Menyerahkan Orang Midian Kedalam tanganmu Tetapi Yang lain Dari rakyat itu Menyuruh kita Untuk bersaksi Palsu Berdusta Siapa yang Menyuruh kita Kalau di dalam Kerohanian Yang diterangkan Dalam Al-Quran Sula Al-Baqarah Baik Di dalam Al-Baqarah 249 Perhatikan Bang Ya Nyaris mirip Tetapi nanti Pasti Abang Akan Sedikit Pusing Ngapain Mau Pusing Saya bacakan Saya bacakan Saya bacakan Maka Tatkala Talud Perhatikan Disini tokohnya Bukan Gideon Tetapi Tolud Ya Nanti Kata Tolud Ini nanti Kita akan Punya masalah Besar Nah Maka Tatkala Tolud Membawa Balat Tentaranya Dia berkata Allah Akan Menguji Kamu Dengan Sebuah Sungai Maka Barang Siapa Yang Meminum Tentu Tentu Dia berkata Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai Maka barang siapa meminum dalam kurung airnya Dia bukanlah pengikutku Perhatikan bang Siapa yang minum airnya Maka dia bukan pengikutku Dan barang siapa yang tidak meminumnya Perhatikan ini Siapa yang meminumnya dia bukan pengikutku Barang siapa yang tidak meminumnya Maka dia adalah pengikutku Kecuali menciduk seciduk tangan Tetapi mereka meminumnya Kecuali sebagian dari mereka Ketika talut dan orang-orang yang beriman Bersamanya menyeberangi sungai itu Mereka berkata Kami tidak kuat lagi pada hari ini Melawan jalut dan bala tentaranya Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah Berkata betapa banyak kelompok kecil Mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Dan Allah bersama orang-orang yang sabar Nah bang Kenapa abang disini pura-pura mengerti Maksud ayat ini Padahal sebenarnya abang tidak mengerti Silahkan Kenapa abang pura-pura paham Dengan alba koror 249 ini Padahal abang sendiri pusing memahaminya Silahkan Oke ini ya tunggu dulu Yang pertama Kenapa antum bisa berasumsi langsung bahwa saya ini pura-pura tahu Pura-pura paham ini Kesalahan pertama Belum tentu lah kami memahami Belum tentu Yang namanya pelajaran Anda pun tidak mengerti sepenuhnya tentang masalah Baidil Begitu pula dengan kami umat Islam Ya Banyak yang tidak dipengerti akan tetapi Yang saya pahami tentang masalah itu Bagi kami umat orang Islam ini Masalah kisah yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran Sebagaimana Allah mengatakan Nahnun aku sual al-kasa sidima'au haina Sungguh aku telah mengkisahkan kisah dalam Al-Quran Sebagai petunjuk Sebagai ajaran Sebagai ibrah Ibrah dalam artian Sebuah pelajaran besar Ibrah bukan ibrah Tunggu dulu Antum sabarlah Silahkan Sabar Jadi Kesan yang paling utama Diambil dari Kisah Tolut ini adalah Yang pertama adalah ujian Karena pada saat itu Perjalanan yang sangat panjang Pasukan pada saat itu Kiahausan Makanya Allah mengatakan Menguji kesabaran Karena Kunci dari peperangan itu adalah sabar Ya Kekuatannya ada di sabar Bukan keutuan Tapi kekuatannya di sabar Makanya Ya Ibrah pertama yang perlu diambil di situ Adalah ujian kesabaran Apakah mereka Mampu bersabar Hanya meminum seciduk air Itulah ajaran pertama Yang kedua Disitu Allah Memperlihatkan kekuasaannya Maha kuasanya Bahwa Dan dijelaskan disitu Betapa banyak pasukan kecil Yang mampu mengalahkan Pasukan yang sangat besar Berarti dalam Akhidah Islam itu Dipahamkan Seorang Islam itu adalah Kemenangan dalam perang itu Bukan dihitung dari jumlah pasukan Tapi Kalau Kalau poin itu Betul bang Yang ingin saya pertanyakan Bukan itu bang Gini Di dalam Makanya terjelas pertanyaannya Tunggu dulu Tunggu dulu Makanya terjelas pertanyaannya Lanjut bang Saya ulangi lagi ya bang ya Saya tampilkan lagi Karena abang belum Paham sekali Yang saya bold Yang saya bold warna hijau Perhatikan bang ya Inti pertanyaannya apa bang Ya pertanyaannya kan begini Disini Di dalam Bible ini Tuhan Menyuruh Rakyat Turun ke sungai Untuk meminum air Tidak dikasih tahu Yang mana-mana Nanti yang akan pergi berperang Yang mana-mana Nanti yang akan yang pulang Nah di antara rakyat Yang turun minum air Di antara prajurit Yang minum air itu Saya kasih gambarnya Lihat gambarnya Pak Ustadz Tolong lihat gambarnya Ada yang mulutnya Masuk ke dalam air Dengan langsung meminum Ada yang Meminum dengan cara Menggayungnya dengan tangan Dan membawanya ke mulut Jadi ada dua Dua macam cara orang minum Ya Sudah Nah makanya disini saya bacakan Lalu Gideon Menyuruh rakyat itu Turun minum air Dan Tuhan Berfirman kepadanya Barang siapa Yang menghirup air Dengan lidahnya Seperti anjing menjilat Haruslah kau Kumpulkan tersendiri Demikian juga Semua orang Yang berlutut Minum air Nah jumlah orang Yang menghirup Dengan membawa Tangannya ke mulutnya Ada 300 orang Tetapi yang lain Dari rakyat itu Semuanya berlutut Minum air Perhatikan ayat Quran anda Perhatikan Disini Talud berkata Kepada Prajurit-prajuritnya Allah akan Menguji kamu Dengan sebuah sungai Barang siapa Yang minum Perhatikan ini ya Barang siapa Yang minum Dia bukanlah Pengikutku Berarti Kalau minum Pengikutnya Enggak Karena ada Disitu Kata Meminum Lebih dari Seciduk Itu Antum Harus pahami Itu Coba Pahami dulu Kalimat yang ini Barang siapa Yang meminum Airnya Dia bukanlah Pengikutku Berarti yang minum Pengikutnya Enggak Itu Antum Tidak Lanjutkan Lanjutkan Tekstnya Nah Ini kan Kebingungannya Sudah mulai Disini Saya lanjutkan Barang siapa Yang meminum Airnya Dia bukanlah Pengikutku Dan barang siapa Yang tidak Meminumnya Maka Kecuali Menciduk Dengan seciduk Tangan Sebentar Saya bilang ya Barang siapa Yang meminum Airnya Pelan-pelan ya Barang siapa Yang meminum Airnya Dia bukanlah Pengikutku Dan barang siapa Yang tidak meminumnya Maka dia adalah Pengikutku Kecuali Menciduk Seciduk Tangan Coba Kriteria pengikutnya Yang mana nih Soalnya saya jadi bingung Yang mana Yang pengikutnya Yang seperti apa Tunggu dulu bang Antum Sabar dulu Saya jelaskan Yang pengikutnya Disitu Pengikutnya Di situ Yang dipilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Pasukan pilihan Adalah Mereka yang Meminum Seciduk Aja Itu Salah 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 Karena disini Dikatakan gini Maka barang Siapa yang Meminum Airnya Dia bukanlah Pengikutku Coba Lihat Baca Maka Barang Siapa Meminum Airnya Kita baca Dari atas Ya Original Textnya Mana Kur'an Asli Kur'an Asli Waduh Waduh Jangan sampai Antum Yang Pelintar Oke Saya tampilkan Saya tampilkan Sebentar Saya nyalakan Kamera Saya Antum Sabar Dulu Sabar Saya nyalakan Kamera Jangan Sampai Kalian Yang Men Salah Artikan Al-Quran Dimana Mencari Ini Teks Aslinya Tidak Dinginkan Ini Saya tampilkan Teks Aslinya Karena Kalau Nggak Dikasih Ini Masih Saja Ngeles Sudara Sudara Biasalah Nih Lihat Nih Nggak Saya Nggak Biasa Ngeles Ngeles Alba Koro 249 Artinya Mana Nih Perhatikan Artinya Sudah sama Nih Maka Tatkala Tolut Keluar Membawa Tentaranya Ia berkata Sesungguhnya Allah akan Menguji Kamu Dengan Suatu Suai Perhatikan Ini Maka Siapa Di antara Kamu Yang Meminum Airnya Bukanlah Ia Pengikutku Jadi Yang Minum Itu Bukan Pengikutnya Kecuali Nggak Ada Disini Kecuali Nih Tunggu Saja Dan Barat Siapa Tunggu Saya Carikan Tekstaks Linyah Nyang Sampai Ini Ini Bahasa Aslinya Waduh Dia Ngeles Dia Sudara Sudara Sungguh Kamu Termasuk Orang Orang Yang Naikat Pausat Tunggu Lagi Googling Dia Sudara Sudara Sedang Googling Tidak Apa Kita Tunggu Ini Sudah Saya Tampilkan Yang Versi Bagus Biar Tidak Goyang Goyang Karena Kita Harus Siapkan Di Galeri Kita Teman Teman Itulah Teman Teman Kalau Kita Mau Siaran Itu Kita Harus Siapkan Dulu Gambar Gambarnya Kalau Tidak Persiapkan Waduh Kalah Kabut Kita Apalagi Pakai Waktu Sudah Selesai Kita Kita Masih Siap 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 Waktu Sudah Habis Itu Tidak Sesederhana Yang Kita Bayangkan Untuk Melakukan Diskusi Seperti Ini Jangan Lama Lama Bang Felix Googling Masa Anda Tidak Percaya Ini Dari Anu Tapsir Web Dotcom Jangan Lama Lama Bang Felix Ini Sebenernya Dari Tapsir Dotcom Tidak Perlu Anda Mutar Carinya Ini Loh Saya Bacakan Sambil Lunggu Dia Maka Ketika Tolut Membawa Balat Tentaranya Dia Berkata Allah Akan Menguji Kamu Dengan Sebuah Sungai Jadi Dikasih Tahu Maka Barang Siapa Yang Meminum Dikasih Tahu Juga Cara Ujinya Bagaimana Ya Cara Mengujinya Dikasih Tahu Barang Siapa Meminum Airnya Dia Bukanlah Pengikutku Jadi Anda Dikasih Tahu Kalau Anda Minum Anda Bukan Pengikutnya Dan Barang Siapa Tidak Meminumnya Maka Dia Adalah Pengikutku Kecuali Menciduk Dengan Seciduk Tangan Nah Yang Bener Yang Mana Yang Pengikutnya Yang Kayak Mana Kalau Gitu Kalau Minum Bukan Pengikutnya Kalau Minum Dengan Seciduk Air Pengikutnya Coba Pak Ustadz Nih Biar Anda Ini Saya kasih Yang Aslinya Yang Aslinya Hakim Hakim Pasal Yang Ketujuh Perhatikan Berfirmanlah Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Ya Suruhlah Kepada Rakyat Itu Maka Sekarang Suruhkanlah Kepada Rakyat Itu Demikian Siapa Siapa Yang Takut Dan Gentar Biarlah Ia Pulang Enyah Dari Pegunungan Gilead Lalu Pulanglah 22 Ribu Orang Dari Rakyat Itu Dan Tinggallah 10 Ribu Orang Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Gideon Masih Terlalu Banyak Rakyat Suruhlah Mereka Turun Minum Air Nah Ini Tapi Nggak Dikasih Tahu Ya Suruhlah Mereka Turun Minum Air Maka Aku Akan Menyaring Mereka Bagimu Disana Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Orang Yang Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Dan Dialah Yang Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Tetapi Barang Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Yang Tidak Akan Pergi Bersama Sama Engkau Dialah Yang Tidak Akan Pergi Lalu Gideon Menyuruh Rakyat Itu Anjing Menjilat Haruslah Kau Kumpulkan Tersendiri Demikian Juga Semua Orang Yang Berlutut Untuk Minum Air Ya Seperti Ini Jadi Ada Dua Model Orang Minum Kayak Begini Nah Yang Mulutnya Langsung Ke Air Sama Yang Menggayung Pake Tangan Nah Sedangkan Di Quran Anda Nih Dikatakan Barang Siapa Yang Meminum Bukanlah Pengikutku Dan Barang Siapa Yang Tidak Meminumnya Maka Dia Adalah Pengikutku Kecuali Menciduk Dengan Seciduk Tangan Dan Ayat Ini Membuat Pak Ustadz Bingung Pusing Tujuh Keliling Silahkan Pak Pelik Silahkan Silahkan Disitu Kan Sudah Jelas Kan Terserah Bagaimana Terima kasih Ya Silahkan Saya Ucapkan Terima Kasih Orang Nasarani Kan Meyakin Seperti Itu Ada Pun Saya Sebagai Islam Meyakin Seperti Ini Barang Siapa Yang Tidak Meminum Barang Siapa Tidak Meminum Pusing Karena Pusing Barang Siapa Santai Dulu Barang Siapa Yang Meminum Maka Bukan Pengikutku Mereka Mengikut Meminum Hanya Hanya Ciduk Saja Eh Bukan Begitu Bunyinya Bukan Begitu Saya Bacakan Saya Bacakan Antum Diam Dulu Lah Kan Maksud Saya Begitu Walaupun Dia Mengatakan Bukan Ada Di Kur'an Kur'an Nt Diam Dulu Lah Itu Kan Begitulah Cara Kami Orang Islam Meyakin Nya Adapun Kalian Yang Tidak Meyakin Silahkan Apanya Yang Perlu Dipersilisikan Bacakan Tidak Usah Dibacakan Lagi Sudah Berapa Kali Bukan Masalahnya Apa Yang Bukan Yang Seperti Dulu Masih Waktu Cara Kalian Orang Nasrani Memahaminya Seperti Silahkan Tafadal Silahkan Itu Kan Hak Anda Sebagai Orang Nasrani Ada Kami Sebagai Orang Islam Ya Kayak Saya Begitu Kami Cera Kami Memahaminya Ya Sudah Selesai Apanya Lagi Baik Saya Bacakan Ya Perhatikan Ya Usah Tidak Perlukan Ulang Pak Ustadz Buninya Bukan Seperti Itu Yang Anda Katakan Itu Bukan Quran Perhatikan Ya Anda Karena Sudah Mengintip Bible Makanya Pandangan Anda Seperti Itu Kalau Pandangan Quran Bukan Seperti Itu Perhatikan Ini Mengintip Bible Maka Barang Siapa Meminum Airnya Dia Bukanlah Pengikut Ku Berarti Kalau Minum Pengikut Nggak Kalau Minum Pengikut Nggak Kalau Minum Bukan Pengikut Bukan Oke Bukan Pengikut Kecuali Meminum Hanya Seciduk Maka Itulah Pengikutnya Perhatikan Perhatikan Barang Siapa Meminum Airnya Dia Bukanlah Pengikutku Dan Barang Siapa Tidak Meminum Maka Dia Adalah Pengikutku Kecuali Menciduk Dengan Seciduk Tangan Menciduk Dengan Seciduk Tangan Itu Meminum Nggak Meminum Menciduk Air Dengan Seciduk Tangan Itu Artinya Bukan Meminum Pak Ustadz Cuman Ciduk 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 Air Nggak Minum Oke Edis TV Sudah Selesai Diskusi Kita Disini Bukan Artinya Yang Menjadi Pengikut Pengikut Tolut Disini Adalah Orang Yang Menciduk Ciduk Air Bukan Yang Meminum Tadi Anda Bilang Meminum Tadi Anda Bilang Meminum Betul Sekarang Mau Diralat Eh Nggak Ada Disini Diminum Barang Siapa Yang Tidak Meminum Maka Dia Adalah Pengikutku Kecuali Menciduk Dengan Seciduk Tangan Menciduk Dengan Seciduk Tangan Itu Meminum Enggak Meminum Loh Minum Dengarkan Kalau kita turun Ke sungai Sebentar Kalau kita turun Ke sungai Anda Meminum Air Saya Menciduk Dengan Seciduk Tangan Tapi Tidak Meminum Apakah Saya Disebut Meminum Minum Itu Antum Sabar Dulu Antum Sabar Dulu Intes Sabar Dulu Mau Diralat Lagi Sama Dia Sudah Itu Dis Tipe Dis Itu Kalau Kita Ciduk Kalau Antum Ciduk Air Apa Itu Tidak Diminum Terus Kebawa Nah Seharusnya Memang Diminum Seharusnya Kalau kita Menciduk Air Pastilah Untuk Kita Minum Atau Untuk Membasu Wajah Kita Saya 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 Tanya Disini Mereka Ciduk Ciduk Air Fungsinya Buat Apa Untuk Dim Dimana Disini Dikatakan Diminum Ya Diciduk Minum Air Diciduk Bukan Berarti Diminum Bapak Ustadz Perhatikan Barang Siapa Meminum Airnya Dia Bukanlah Pengikut Berarti Kalau Minum Bukan Pengikutnya Kan Maka Barang Siapa Yang Tidak Meminumnya Maka Dia Adalah Pengikutku Kecuali Menciduk Seciduk Dengan Tangan Nah Pernyataan Pertanyaan Menciduk Seciduk Dengan Tangan Ini Buat Apa Iseng Iseng Kan Gimana Nah Makanya Saya Bilang Pak Ustadz Gini Loh Pertanyaannya Sebenarnya Begini Apakah Al-Quran Surat Al-Baqarah 249 Ini Sedang Melakukan Penjiplakan Terhadap Kitab Hakim Pasal Yang Ketujuh Tetapi Penulis Quran Tidak Teliti Sehingga Tulisannya Menjadi Kacau Balau Dan Membuat Pak Ustadz Felix Bingung 7 Keliling Pusingnya Gitu Loh Gantian Silahkan Yang Pusing Itu Siapa Pertanyaannya Siapa Pak Ustadz Tadi Bilangnya Minum Sekarang Gak Minum Kamu Kamunya Aja Yang Cepat Pusing Nanti Cepat Kira Stroke Lo Jangan Cepat Pusing Santai Aja Ini Kan Cuma Dialog Diskusi Tenang Aja Orang Islam Itu Tidak Mudah Pusing Santai Relax Ya Pertama Antum Tanya Apakah Al-Quran Yang Menciplak Masalah Menciplak Atau Tidak Menurut Kami Orang Islam Itu Meyakini Injil Itu Juga Kami Meyakini Bahwa Itu Sebuah Kitab Suci Wow Sekarang Jadi Meyakini Kemarin Bilang Palsu Palsu Sekarang Asli Sekarang Kebesok Palsu Giliran Ada Keperluan Asli Meyakini Dengarkan 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 Dulu Diam Dulu Kami Juga Meyakini Injil Itu Sebuah Kitab Suci Sebelum Al-Quran Tetap Kita Imani Karena Batal Iman Kami Kami Mengingkari Salah Satu Kitab Suci Dari Allah Seperti Sabur Seperti Taurat Yang Kedua Sama Dengan Nabi Isa Yang Kalian Sebut Yesus Batal Iman Kami Kalau Kami Tidak Meyakini Bahwa Yesus Itu Seorang Rasul Cuma Bedanya Orang Kristian Menjadikannya Dia Tuhan Sementara Kami Menjadikannya Dia Sebagai Rasul Sebagai Utusan Makanya Saya Lari Tuhan Lagi Menjadikannya Tuhan Lagi Eh Eh Vers Kamu Diam Dulu Diam Dulu Kami Menganggap Nya Dia Itu Sebang Rasul Sebagai Utusan Sebagaimana Dalam Kitab Kalian Sendiri Dalam Matius 17 Ayat 3 Inilah Hidup Yang Kekal Tema Kita Ini Pak Ustaz Pelik Makasih Nobody Terima Kasih Matius Is Bagi Tema 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 Ini Loh Lihat Nilo Nilo Kameras Nilo Alba Koro 249 Melawan Hakim Hakim Pasal Yang 7 Sifat Menyerang Islam Apa Salah Menyerang Kitab Kalian Makanya Tadi Kan Saya Tanya Pak Ustaz Sebenarnya Ini Isinya Jadi Bagaimana Karena Dikatakan Yang Bukan Meminum Kalau Anda Meminum Berarti Bukan Pengikutnya Kecuali Menciduk Seciduk Tangan Nah Pertanyaan Saya Menciduk Seciduk Tangan Itu Minum Atau Enggak Itu Cuma Beda Persepsi Antimah Aman Ajan Apa Terlalu Dibesar Bersarkan Pak Ustaz Kalau Menciduk Air Dengan Tangan Apakah Itu Pasti Meminum Ya Iya Kan Kalau Diciduk Itu Otomatis Kalau Sudah Masuk Diciduk Otomatis Diminum Lah Nah Itu Makanya Pertanyaannya Ini Loh Maka Nih Maka Siapa Di Antara Kamu Ini Loh Tau Dengarkan Kamu Kena Stroke Lagi Maka Siapa Diantara Kamu Minum Air Paham Dulu Supaya Otak Mencer Dengar Dengar Supaya Otak Nuisain Cair Kalau Diciduk Otomatis Setelah Diciduk Diminum Memang Harusnya Begitu Seperti Seperti Ini Nih 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 Sebentar Disini Memang Bunyinya Begitu Di dalam Bahasa Injil Aslinya Sebelum Dipalsukan Nih Nah Nih Lalu Gideon Menyuruh Yang warna Hijau Lalu Gideon Menyuruh Rakyat Itu Turun Minum Air Dan Tuhan Berfirman Kepadanya Barang Siapa Yang Menghirup Air Dengan Lidahnya Seperti Anjing Menjilat Haruslah kau kumpulkan Tersendiri Demikian Juga Semua orang Yang berlutut Untuk minum air Nah Jumlah orang Yang menghirup Dengan membawa Tangannya Kemulutnya Ada 300 Orang Tetapi Yang lain Dari rakyat Itu Semuanya Berlutut Minum air Nah Ini Lihat Lihat Sementara Di sini Dikatakan Apa Perhatikan Lihat Gambarnya Yang Menggayung Dengan Tangan Yang Gambar Paling Dekat Sendiri Ada Dua Orang Yang Menggayung Dengan Tangan Lalu Menghirup Kemulutnya Itu 300 Orang Sementara Yang Berlutut Meminum Seperti Anjing Meminum Air Itu Selebihnya Disuruh Pulang Nah Di Dalam Kitab Ini Dikatakan Maka Barang Siapa Yang Meminumnya Dia Bukanlah Pengikutku Dan Barang Siapa Yang Tidak Meminumnya Maka Dia Adalah Pengikutku Kecuali Menciduk Seciduk Tangan Sudah Jelas Kecuali Menciduk Hanya Seciduk Aja Itu Pengikutku Menciduk Seciduk Tangan Apakah Diminum Menciduk Seciduk Tangan Apakah Diminum Justru Ini Pertanyaannya Pak Ustadz Felik Menciduk Dengan Seciduk Tangan Itu Tujuannya Apa Ente Diam Dulu Ente Diam Dulu Saya Jelaskan Ya Dengar Dulu Pemahaman Saya Bahasa Dalam Kaedah Bahasa Indonesia Menciduk Itu Otomatis Diminum Ada Puntun Mengartikan Lain Silahkan Sama Sama Silahkan Menciduk Bukan Kalau Diminum Berarti Bukan Pengikutnya Kalau Diminum Berarti Bukan Pengikutnya Karena Apa Maka Barang Siapa Yang Meminum Akhirnya Dia Bukanlah Pengikutku Di Atas Itu Gimana Si Aduh Tapi Ada Kata Kecuali Disitu Kecuali Meminum Hanya Seciduk Ngapain Gak Ada Dikatakan Kecuali Meminum Seciduk Kecuali Menciduk Dengan Tangan Nah Itu Apa Bedanya Cuma Awalan Kata Yang Beda Di Besar Besarkan Oke Dicek Bahasa Arab Coba Artikan Satu Satu Di Bahasa Arab Nyo Antum Bisa Menahan Lusara Nggak Karena Ini Tunggu Saya Mau Belajar Llu Saya Belajar Bahasa Bajar Bisa Nggak Karena Setahu Saya Ini Bahasa Arab Kacau Nih Coba Artikan Yoke Nih Coba Artikan Satu Satu Saya Mau Belajar Dulu Silahkan Yoke Silahkan Kita Artikan Satu Ya Kok Tiba Tiba Saya Mengartikan Katanya Nahusorop Aduh Katanya Nahusorop Coba Yoke Eh Tuduh Dengarkan Dulu Ini Cara Kamu Menangkap Bahasa Memang Aneh Saya Tadi Saya Sekarang Mau Belajar Tunggu Diam Kamu Apakah Kamu Bisa Nahusorop Makanya Saya Mau Belajar Saya Mau Belajar Saya Mau Belajar Saya Kan Tidak Bisa Tidak Bisa Sudara Karena Ini Anda Cek Bahasa Arab Ini Dengan Terjemah Nggak Sama Nih Nih Coba Saya Tanya Kamu Tanya Kamu Lari Kemana Mana Pak Ustadz Aduh Ini Sangat Sangat Sulit Sudara Sudara Oke Lanjut Ya Kita Selanjutnya Apalagi Selanjutnya Pak Ustadz Disini Disini kan Tentang Talut Betul Talut Ini Disini Dia berperang Melawan Gideon Gue Lihat Nggak Jalut Jalut Nggak Nih Kalau Kita Kita Baca Next Nih Kita Baca Next Sebentar Saya Pencet Sebentar 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 250 Tema Yang Pertama Sudah Selesai Nih Tema Dari Kamu Gimana Supaya Lepers Lagi Saya Buka Tema Subay Habis Sini Habis Sini Habis Sini Tunggu Tunggu Dulu Tema Kamu Sudah Selesai Supaya Lebih Adil Belum Selesai Masih Satu Lagi Masih 250 Ini 249 250 Ya Nih Di 250 Sebentar Ini 250 Sebentar Ini 250 Nih Tadkalah Jalut Dan Tentaranya Telah Nampak Oleh Mereka Mereka Pun Talut Dan Tentaranya Berdoa Tuhan Kami Tuangkan Kesabaran Atas Diri Kami Dan Kokohkan Pendirian Kami Dan Tolong Kami Terhadap Orang Orang Kafir Disini Perangnya Adalah Daud Melawan Goliat Betul Jalut Betul Betul Maka Tentara Tolut Mengalahkan Tentara Jalut Dengan Ijin Allah Dalam Pemperangan Itu Daud Membunuh Jalut Bayangkan Ini Di dalam Kitab Anda Kisah Gideon Menjadi Kisahnya Daud Padahal Daud Dengan Gideon Tidak Hidup Sejaman Pak Ustadz Anda Diketawain Orang Yahudi Pak Ustadz Kitab Anda Diketawain Orang Yahudi Itu Kan Persepsi NT Oke Sekarang Saya Tanya Ini Ini Perkara Mengenai Daud Melawan Melawan Goliat Enggak Rubah Tema Kamu Ini Sebentar Sebentar Disini Maka Tentara Tolut Mengalahkan Tentara Jalut Jalut Ini Kan Goliat Ya Kan Nah Dikalahkan Oleh Daud Pertanyaan Saya Bagaimana Mungkin Kisah Gideon Menjadi Kisah Daud Karena Gideon Sama Daud Itu Beda Generasi Beda Zaman Itu Ini Anda Termasuk Orang Yang Persepsi Kalian Bagaimana Wey Di Dalam Al-Quran Itu Sejaman Kalau Kitab Kalian Terserah Terserah Tidak Berarti Berarti Daud Disini Orang Mana Orang Arab Daud Orang Arab Berarti Pak Ustad Daud Dan Goliat Tapi Itu Tidak Hidup Sejaman Tidak Hidup Sejaman Dengan Dengan Gideon Ini Kisahnya Gideon Lihat Ya Ini Kisahnya Gideon Ini Gideon Ini Lalu Gideon Gideon Ini Hidup Jauh Sebelum Daud Gimana Sama Paulus Sungguh Anda Termasuk Orang Orang Yang Nek Kalian Aja Yang Goblok Itu Mempertuhankan Manusia Lari Kempertuhankan Manusia Oke Mau Bahas Itu Lagi Mempertuhankan Lagi Iya Iya Robat Temamu Ayo Silahkan Apa Temamu Saya Ikuti Temanya Dia Kita Sesuai Dengan Janji Saya Tadi Abis Membahas Ini Dia Sudah Mengerti Gantikan Dia Sudah Memanggul Bahwa Kitabnya Itu Ambur Adul Gak sesuai Dengan Sejarah Gak sesuai Dengan Fakta Diketahuin Orang Yahudi Sekarang Silahkan 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 Mana kamera Anda Ini Kemana Ini Aduh Jangan Lari Lari Seperti Itu Pak Ustadz Aduh Jangan Paniklah Nih Sebentar Saya Tampilkan Dulu Biar Anda Paham Harus Ada Gambarnya Ini Gambar Kamu Juga Kenapa Itu Terus Kamu Takut Ya Saya Lihat Mukanya Sendal Tidak Tidak Nah Ayo Wah Eh Pakai Kacamata Lagi Kan Keren Enak Diskusi Dengan Kamu Pak Ustadz Tadi Anda Mengatakan Apakah Yesus Itu Tuhan Atau Utusan Aku Jawab Dua Duanya Yesus Itu Tuhan Dan Juga Utusan Seperti Muhammad Itu Dia Adalah Bagi Anda Itu Utusan Dan Bagi Anda Juga Tuhan Oke Dimana Dimana Letaknya Kalau Saya Mempertuhankan Muhammad Gimana Letaknya Coba Baik Kita Definisikan Dulu Apa Itu Mempertuhankan Gimana Sepakat Sepakat Baik Mempertuhankan Itu Apa Pak Ustadz Menurut Al-Quran Ya Mempertuhankan Itu Menyembah Itu Satu Menyembah Itu Apa Menyembah Menjadikan Dia Menyembah Itu Dalam Artian Meyakini Bahwa Tuhan Itu Dia Mencipta Pertama Mencipta Dan Mengatur Segala Baik 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 Sementara Muhammad Itu Tidak Bencipta Baik Saya Bacakan Yang Diutus Saya Bacakan Anda 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 Salah Kalau Mengatakan Muhammad Itu Seperti Salah Sebentar 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 Saya Bukakan Surat Surat Al Jat Ini Surat Favorit Saya Yang Membuat Kalian Lari Terlari Terpingkal Lari Tunggang Langgang Saya Tampilkan Ayatnya Saya Tampilkan Perhatikan Surat Al-Jat Siyah Ayat Yang Ke 23 Maka Pasti Lihat 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 Sini Maka Pernakah Kamu Melihat Orang Orang Yang Menjadikan Hawa Napsunya Sebagai Tuhannya Perhatikan Ini Tadi Anda Katakan Menjadikan Sesuatu Sebagai Tuhannya Adalah Menjadikannya Sebagai Sang Pencipta Gitu Coba Berarti Orang Orang Yang Menjadikan Hawa Napsunya Sebagai Tuhannya Adalah Orang Orang Yang Membuat Hawa Napsunya Sebagai Sang Pencipta Gitu Dalam Tapsir Ralat 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 Dengarkan Saya Bausat Baik Tadi Kan Anda Saya Tanya Saya Menjadi Kita Ulang Dari Awal Apakah Yesus Itu Tuhan Atau Utusan Saya Jawab Dua Duanya Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Utusan Seperti Anda Juga Meyakini Muhammad Muhammad Itu Tuhan Dan Juga Utusan Lalu Anda Mengatakan Kami Tidak Mentuhankan Muhammad Nah Lalu Saya Tanya Memangnya Mentuhankan Itu Apa Ustadz Mentuhankan Itu Menurut Anda Adalah Menjadikannya Dia Sebagai Sang Pencipta Saya Bilang Itu Definisi Contohnya Kalimat Mentuhankan Maka Pernaka Kamu Melihat Orang-orang Yang Menjadikan Hawa Napsunya Sebagai Tuhannya Nah Orang Yang Mentuhankan Hawa Napsu Menurut Definisi Anda Adalah Orang Yang Menjadikan Hawa Napsu Sebagai Sang Pencipta Tidak Nyambung Mentuhankan Itu Artinya Menjadikan Dia Menguasai Mengendalikan Dirimu Nah Jadi Ketika Orang Mentuhankan Hawa Napsunya Adalah Orang-orang Yang Menjadikan Hawa Napsunya Itu Sebagai Pengendalinya Ya Orang Yang Menyerahkan Kepatuhan Dan Ketundukan Kepada Hawa Napsunya Orang Yang Dikontrol Hawa Napsunya Itu Yang Benar Definisi Mentuhankan Adalah Itu Menyerahkan Dirimu Supaya Kamu Dikendalikan Oleh Dia Nah Ketika Kita Mentuhankan Yesus Artinya Kita Menyerahkan Diri Kita Supaya Menjadikan Yesus Itu Berkuasa Atas Kita Mengendalikan Hidup Kita Mengatur Hidup Kita Kemana Kita Melangkah Kemana Kita Berjalan Nah Seperti itu Juga Orang Yang Menjadikan Hawa Napsu Sebagai Tuhannya Orang Yang Menjadikan Hawa Napsu Sebagai Tuhannya Adalah Orang Yang Menyerahkan Dirinya Supaya Dirinya Dikendalikan Oleh Hawa Napsunya Nah Orang Yang Menjadikan Allah Sebagai Tuhannya Kepadanya Dia Patuh Tunduk Mutlak Secara Penuh Ayo Nah Sekarang Pertanyaan Saya Bukankah Anda Berbuat Demikian Kepada Muhammad Anda Harus Menyerahkan Kepatuhan Kepada Muhammad Secara Penuh Anda Harus Menyerahkan Diri Anda Supaya Anda Dikendalikan Oleh Muhammad Diatur Oleh Muhammad Anda Belok Kiri Belok Kiri Belok Kanan Belok Kanan Muhammad Bilang Anda Harus Patuh Kepada Muhammad Sebagaimana Anda Patuh Kepada Allah Itulah Kenapa Anda Secara Pengertian Adalah Orang Yang Menjadikan Muhammad Sebagai Tuhan Oke Silahkan Oke Saya jawab Silahkan Poin Pertama Tadi Tentang Masalah Tuhan Itu Pencipta Sementara Mempertuhatkan Nafsu Makanya Dalam surah Nah Yang kita Bahas Mempertuhankan Nah Itulah Makanya Saya Tunggu dulu Saya Jelaskan Aduh Kenapa Sini Anda Bisa 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 Mempertuhankan Dengan Tuhan Jalan Dengan Menjalani Istri Dengan Memperistri Bisa 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 Membedakan Kita Bahas Mempertuhankan Menuhankan Menjadikannya Sebagai Tuhannya Aduh Sulit Silahkan Gimana Caranya Antum Bisa Mengerti Sementara Kamu Tidak Mau Dengar Silahkan Baik Saya Dengarkan Sekarang Ya Tapi Yang Nyambung Silahkan Antum Menuduh Kami Orang Islam Yang Pertuhankan Muhammad Ini Sasanggah Memang Fakta Itu Fakta Berdung Alam Selah Silahkan 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 Hala Kamu Yang Tidak Perbaiki Dulu Antum Saya Tadi Biarkan Ngomong Sampai Selesai Baik 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 Silahkan Terlalu Semangat Terlalu Semangat Karena saya terlalu semangat Silahkan Diam dulu Terserah kamu mau pahami gimana Kami pahami gimana silahkan Kita sama-sama kita hanya menjelaskan pemahaman kita masing-masing Bukan memaksakan orang mengikuti kamu Dan saya pun tidak memaksakan orang mengikuti saya Saya cuma menjelaskan dan menyanggah Apa yang kalian sanggah bahwa kami mempertahankan Muhammad Poin pertama Bedanya Kenapa kami mengikuti Rasulullah SAW itu Muhammad Karena dalam Al-Quran kami diterangkan Apabila ingku mencintai Allah maka ikutilah Muhammad Dan di ayat yang lain Allah mengatakan apa yang diperintahkan oleh Muhammad Maka ikutilah karena itu dariku Dan apa yang dilarangannya maka Janganlah karena itu larangan dariku Berarti itulah bukti bahwa kami ini Menjadikan Muhammad sebagai Rasul dan utusan Penyambung dari ayat dari Allah ke Jibril ke Muhammad Beda dengan kalian Utusan dijadikan Tuhan Makanya kami bingung Kenapa yang mengutus yang dan diutus sama-sama Tuhan Kenapa Padahal jelas sekali Di Matthew 17 ayat 3 Ya kan jelas Allah satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Ya sudah Itu Jadi kami menyanggah bahwa kalian mengatakan bahwa Muhammad kami pertuhankan Kenapa? Sudah jelas Kalau kau mencintai Allah sebagai sesembahan Maka ikutilah Muhammad Maka itulah yang kami sebut Sunnah Ada namanya Sunnah Nih ini Pak Ustadz ini orangnya lomba-lombat ini Yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Pak Ustadz Yang saya tanyakan tadi Yang saya tanyakan tadi apa? Tanya Felix Felix Ustadz Felix Tadi yang saya tanya apa kepada Anda? Definisikan apa itu mentuhankan Anda malah lari membahas Allah itu apa? Muhammad itu apa? Yang saya tanya dari tadi Definisikan apa itu perbuatan mentuhankan Kok susah banget sih? Saya tunggu dulu Minta maaf ini saya mushalat dulu Ini sudah waktu 7 bulan Lari Tidak lari Lari Sudara-sudara Lari Sudara-sudara Eh Sungguh dia termasuk orang-orang yang nekat Sudara Beda dengan kalian Boleh gak ikutan shalat aja Shalat Lari dia Eh Yang lari siapa? Eh Ustadz Felix Yang saya tanyakan tadi Adalah definisi mentuhankan Bukan definisi siapa itu Allah siapa itu Muhammad Saya mau shalat dulu ya Jam berapa nanti? Makasih 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 Saya shalat setengah jam dulu ya Ya udah silahkan 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 Kalau ada yang salah Minta maaf Sama-sama Bang Felix Sama-sama Cuman Bang Felix Yang saya harapkan Bang Felix Yang inilah Konsisten lah Jangan apa yang dibahas Lari kemana-mana Kita tanya perbuatan mentuhankan itu apa Kita gak tanya siapa Itu Allah Sampai ke Muhammad Andanglah burung-burung di langit Yang tidak menabuk Tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Sebab itu janganlah kamu kuatirakan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Jika demikian Tuhan mendandangi rumput di ladang Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandangi kamu Sebab itu janganlah kamu kuatirakan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!